selalu mendampingi Mas Rajin juga ya jadi ah youtuber yang pertama kali ya pertama kali kenal itu Pak Solikin ini ya ceritanya oleh ceritanya sama Nwira video dulu saya cuma di posapan Oh dipaksa posapan saya kenal itu pertama ayo kesana ayo kesana malu 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 ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan Pak Solikin eh eh syukur Alhamdulillah wasyukurillah wanikmatillah saya ucapkan kepada subscriber lover eh semoga sehat walafiat panjang umur panjang umur murah rezeki amin woi ini Mas Ragil juga hadir ding ya ini ada Mas Ragil juga pengen sepil-sepil ya karena hari ini pesanan kerupo ini sangat Alhamdulillah kita bersyukuri mana Pak ini pengen dikirim ke Hongkong ini kemarin itu ada pesanan Mas Ragil kemarin itu Mas Ragil ya sudah lama sebetulnya pesanan ini tapi masih malam ini kita mau packing Mas Ragil ini siapa namanya iya namanya Mbak Is ya Mbak Is katanya itu dari Madiun Mas Ragil Oh itu Anu apa itu saya kerja 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 di Hongkong terus yaitu eh tahu nomor HP saya terus yaitu chat terus mau mau pesen kerupo gitu Mas Ragil ya ini ini kerupanya sudah satu satu packing ini Mas Ragil ya nih ini stasi foto-foto itu lima kilo dan di kita mau packing lagi lima kilo lagi ya Pak ini sambil nyantai cuaca nih comrak parah ya Pak kira-kira bahwa kudu-kudu gel mas Ragil makinnya soalnya ini kalau enggak kalau enggak ditata serapi ini enggak enggak muat gitu Mas Ragil ya enggak muat ya ini eh bantu Pak Solikin ya ini malam-malam tadi saya mampir terumpangnya Pak Solikin terus ada perserakan grupungnya Mas Ragil ya pokoknya pokok di radio ini ya ya beginilah Pak Ragil ini kemauannya si Mbak Is ya Mbak Is dua dos ini khusus buat Mbak Is ya itu kemarin sudah sudah transfer baru baru sekarang ini kita eh eh laksanakan pemakingnya ya terakhir ya jadi Mbak menawar nanti temen-temen yang mau temen-temen disana yang mau pesen kalau di promosikan promosikan ya Nah jadi nanti bisa omsetnya bisa tambah lagi amin jadi sekarang untuk sekarang tuh dua dos-dose berapa juga 10 kilo 10 kilo ya kalau di goreng Nus CRP kebagian kabel lagi mikropo buat apa itu berlaku anu lauk ya lauk rujang tapi itu yang merah-merah untuk camilan camilan hari-hari juga bisa baik ini persiapkan ya untuk untuk sambal ya sambalnya ya sambalnya eh untuk hidangan hari-hari ya karena nyantai ya ini Mbak Is tak bantuin nanti jangan lupa ini mau lebarat di airnya hehehe hehehe yon Mbak Is ya besok tak seri Mbak Is ke penasaman jen yoh ini gila pekerjaan ya pokoknya kita ya Alhamdulillah ya Mas Ragil ya saya itu sebagai tetangganya GSC ya ya dia dan juga lovernya lovernya GSC kenal sama saya saya juga produksi kerupo ya sama sudah pesen saya kerupo sama saya ya saya berterima kasih Alhamdulillah ya ini berkah baru kaya GSC ya agar masyarakat pilah gimana kilo jensak kampung jenisnya jenisnya RT mangkabe ngga Mbak Is ditunggu ya Mbak Is ya kedatangannya kerupuknya nanti buka buka puasa Mas Aur nih untuk camilan hari-hari juga bagus jangan lupa sampai di channel lagi Mas Ragil channel siapa tahun nanti butuh kendaraan mobil ya Nah tuh yang mau ingin kendaraan beli dari Hongkong beli mobil eh jangan lupa pesen sama Mas Ragil nanti kalau pengen mobil ya beli mobil pengen cat Mas Ragil sendiri nanti tak kasih nomor HPnya ini meskipun ah yang produksi belum pernah kehopo yang penting kerupunya sudah nyampe ke Hongkong semoga saman suka sama keruponya nanti bisa pesen lagi dan nanti kalau pulang ke Indonesia jangan lupa main ke rumah saya nanti caranya Mbak Is ya caranya mau menggoreng itu nanti dijemur lagi ya sekitar dua jam terus digoreng terus digoreng Oh harus dijemur lagi apa kalau enggak dijemur lagi nanti apa kurang lebar namunnya om kurang mengembang kurang mengembang bahikin di sini aku Mas Ragil ya Kalimantan ini pirangane kerdus ya dia itu Anu apa tak lewatin ekspedisi dari Oh jadi ekspedisi dari sana itu sudah sudah siap gitu loh dan Alhamdulillah kemarin itu ya sama Umi Iha Semen sudah saya salam salami panjaringan sudah saya sampaikan sama Umi Iha Iman Ragil ya kemarin waktu main ke sini sama anak-anaknya Alhamdulillah dan Insyaallah nanti kalau Semen mau titip salam lagi pas kesini tak tak sepil nih Maneh ya bisa ya bisa Insyaallah tak kirim Mbak Isya tak kirim lewat CNT ini TNT kargo jantik anu Pak yuk akundinya teko pisau Taman Tunggu kerupuknya dulu teman selesai ya ini cerita masyarakat dulu pernah nah GSC sama Umi ya itu kesin itu ngerajang kerupuk Mas Raya saya juga videonya itu rancang kerupuk aku dulu itu saya belum punya punya YouTube malah gel belumnya YouTube jadi ya enggak tahu kita kan masih sekitar sembilan bulan ya kita ya sembilan bulan jadi ya masih baru masih baru channel-nya channel lunot ya wak yuk 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 dimaklumnya maklumnya maklumnya disana yuk kenyataan seperti ini jadi ya maaf apabila kita kurang menghibur kalau kurang menghibur panjenengan ya ya biasanya ya seperti ini kita maklumi bahwa kita tuh siapa cuma cuma orang biasa ya ya kepinginnya bisa tapi yuk tapi yuk enggak iso ini nyataan emang kan ya maaf kalau video-video kami akhir-akhir ini kurang menghibur panjenengan ya nah ya diharap maklum maklum ya dimaklumi soalnya ya bisanya ya tapi yuk kita yuk wajib bersyukur mas akhir-akhir ya bersyukur Alhamdulillah syukur Alhamdulillah bahwa kita selama ini juga masih dikasih pekerjaan untuk menghidupi keluarga gitu ya 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 penting penting halal ikhlas itu akhir-akhir ikhlas ikhlas menjalani pekerjaan mas akhir-akhir inilah teman sejati saya kemanapun waktu maunya apain pun mas akhir-akhir itu selalu di samping di samping saya jadi ya biskoyok-koyok keluarganya Dewi ya seduluran selawasnya yuk saya pun juga enggak bosan-bosan untuk untuk eh selalu mendampingi mas akhir-akhir juga ya jadi youtuber yang pertama kali ya pertama kali kenal itu Pak Solikin ini ya ceritanya ceritanya sama Nwira ceritanya dulu saya cuma di pos apa oh di pas pos apa saya kenal itu pertama ayo ayo kesana ayo kesana malu 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 sekarang malu-malu ini ya Pak ya tapi ya Alhamdulillah kita tetap saling menjalin persaudaraan kita mas rakel ya istitulur selawasnya ya ini mas rakel ini berarti ngiris Pak ngiris ya Alhamdulillah lagi panah masih jempol iya Alhamdulillah langsung kering dan disana itu mas rakel ya istana itu besok siap kirim di pasar tradisional lagi besok cuma dua toko aku mas rakel nih kalau baik-baik saja dulu ya dulunya banyak aku sampai empat toko tapi ada yang apa yang ngirimin saudara juga tapi kita yang memaklumi dia tuh juga pingin dan rezeki jadi berbagi toko ya Oh customer dibagi intinya gini mas rakel nyambet gai podo nggak masalah rezeki rapodo jenggung soal jadi ya ya tapi podong gulik pangani di diwi jadi ya itu juga harus menyadari nggak usah bermusuhan gitu jadi kita ya ya saling saling mendukung lah ya mendukung antara pedagang sama pedagang jadi kalau ada keluhan kayak gini-gini kita harus seringnya sering agar agar bisa mendapatkan produksi yang sebaik-baik untuk pasar tembak itu juga ada Pak ada tapi saya nggak pernah mas rakel saya itu eh ke pasar leg itu mulai tahun 99 tuh saya sudah eh berkecimpung seperti ini berapa tahun coba 999 99 US imus tahun oh isli selain tahun promise selain tahun semaig tahunnya mas rakel 20 25 tahun mas rakel saya bekerja masalah perkerupakan ini dan nanti kemarin tuh ada kemarin tuh pas saya itu streaming itu mau minta pembelajaran grup oke kita terbuka kok rahasia-rahasianya bisa ya Alhamdulillah nanti bisa diperkembangkan di daerah sama jadi sama pengen ini gak masalah selama terakhir ya ini sih kita kan ya sedikit-sedikit ya pelajar Alhamdulillah selama ini ya kerupuk cuma kerupuk son itu akhir-akhir ini kita juga diberi tugas ataupun mandat sama umi IH untuk menggarap sawahnya Alhamdulillah yang saya main kemarin setiap selera setiap baru tak sepil-sepil itu ya tanahnya umi IH itu bukan punya saya lagi kita tinggal ya kasih besok dua kerdus ini masyarakat sama ini 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 secara anglo ini enggak masyarakat ditumpuk pisan ini itu terus ditalen ini disolasi sisik ini ya nah akhirnya wah ini jalan jalan tak ini jalan saya RT maang kabeh ini tentangan saya oke loh tenangan oke loh gitu jalan saya RT maang kabeh berapa hari sekali Pak ngirim ke pasar lagi berapa hari sekali kadang setiap hari padang seminggu dua-tiga kali alhamdulillah masaknya jangan meremehkan suatu pekerjaan masakil itu walaupun meremehkan ya cuma krupuk ya sini tapi alhamdulillah bisa menghidupi sampai sekarang ya ini krupuk ini cerita ya ini entah tahun berapa itu dari kakek saya pemurun ya ke bapak saya bapak saya sudah tidak ada terus turun sama saya sampai sekarang dari kecil sudah berkecimbung ya Pak jadi tinggal nebusin aja tapi ya untuk pelanggan-pelanggannya ya sudah ganti-ganti-ganti gitu ke masyarakat hingga kita itu mencari konsumen di pasar ya awal-awalnya ya kita mewalu banget ya sama ya tahu sendiri kalau iya nya sih ya berarti kan jam minggu saya juga nyaris banget ya awalnya iya malu-malu tapi ya selama-lamanya ya sudah terbiasa wang benar ngomong yuk obos enggak enggak dirai lah ya es nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge tapi enggak bersyukur apa-apa nih ide yuk iya ngomong yuk intinya ide yuk usaha berusaha taruh berdoa iya tak doa orang disertai usaha yuk panggah iya tak iya tak yuk seimbang kutu berdoa dan berusaha iya berimbang iya pelaten gitu pelaten sabar tenang masyarakat kaya kaya neng pasar ini iya mas opa ini ini enah iya 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 alhamdulillah ya sampai sekarang pun ee ee konsumen saya itu tidak beralih sama saya jadi dua dua orang itu setia banget mas rakyat berapapun dia itu ee kita mau kirim berapapun dia itu pasti menerima terima dan itu juga cash enaknya seperti itu mas rakyat iya iya jadi kita sudah ee setia harus setia jadi mau walaupun dia itu mau di ee dimasukin orang orang itu enggak mau berarti konsisten ya pak ya jadi sudah lama bekerja sama dengan sampean terus ee intinya gini mas rakyat dia itu sudah merasakan produksi saya produk saya itu sudah ee rasa dan kualitas itu enggak 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 beralih gitu loh mas rakyat jadi padahal resep itu enggak ada yang lain-lain cuma itu itu aja gitu loh dulu kemarin kemarin itu ada yang mau dari kemarin itu lupa saya itu mau suruh belajar ya mogok sini enggak belajarin seandainya sama nanti bisa ya alhamdulillah mas rakyat gitu loh orang mana pak orang mana ya mas rakyat kayaknya juga di luar negeri dia mau pulang ya lah pulang mau usaha sejujurnya dia sudah capek di luar negeri ya gitu ya apabila sama pengen belajar ya monggo kesini nanti tak belajarin sampai bisa sampai bisa kalau belum bisa kalau satu hari dua hari itu belum bisa mas rakyat oh lama ya pak lama itu yang sulit pengrajangannya mas rakyat oh cuma pengrajangnya pengrajangannya itu sulit mas rakyat kalau masalah pengopenang pengocoran itu sama aja seperti kita itu bikin kue kue kerupuk seperti lainnya itu sudah sudah biasa jadi menurut akran ya pak akrannya segini segini untuk pengrajangan mas rakyat yang sulit itu kita memang dikerjain sendiri soalnya untuk karyawan itu jarang yang bisa gitu loh mas rakyat intinya seperti itu ini sebuah cerita pergubuan seperti itu mas rakyat ya ya nanti kalau sudah dekat hari raya nanti tak kasih mas rakyat ini ya 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 di ya air tayo angkong punggung masuku segitu yang enak itu sambal kula oh agar lah ke gelali masak ya gelali kayak gitu tuh yang enak seperti itu tapi kalau untuk sambal pecel juga enak untuk camiran camilan itu enak ini digoreng minyak juga bisa digoreng pakai pasir juga bisa oh iya mas Rage kita sama-sama berdoa untuk GSJ semoga dengan musibah seperti ini cepat-cepat terselesaikan dan bisa berkumpul sama kita lagi kita cuma bisa mendoakan kita cuma orang biasa kita minta maaf dan mohon dimaklumi mas Rage soalnya bisa kita cuma berdoa 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 setiap hari mendoakan dan untuk umi ha semoga dengan musibah seperti ini semoga diberi ketabahan monggol mas Rage ingin menambahin bicara untuk GSJ ataupun untuk pemirsa semua yang penting kita tetap seduluran ya pak ya meskipun sekarang tidak seperti dulu mungkin waktu mungkin waktu ya nanti doakan saja bisa berdoa bersama lagi kita bisa ke pondok pondok jawa ya dan yang paling penting mas Rage kita doakan para offer ya subscriber dan semuanya sedulur-dulur ya semoga panjangan diberi kesehatan umur panjang ya murah rezeki dan selalu istiqomah untuk menjalankan perintah-perintahnya Allah SWT jangan lupa sholawat sholat berbakti kepada orang baik sesama sesama dan berbuat baiklah berbuat baik kepada sesama jadi intinya ya ya tiga itu ya itu dan kita seharusnya berbaik kepada sesama itu jangan memandang memandang siapapun siapapun orangnya kita itu sudah melakukan kebaikan kepada orang itu walaupun kebaikan kita itu tidak dihargai ya walaupun tidak dihargai kita sudah berusaha berbaik kepada orang gitu mas rakyat motivasi saya seperti itu jadi gini ya ininya jadi kalau samian pengen tahu saya orang baik jadi tanya kepada orang yang suka sama saya kalau sama menganggap saya itu jelek salah tanyalah orang kepada yang tidak suka sama saya ya paling ketemu tidak sama ya itu tidak sama ya maaf ya itu cuma apa bionan kita itu jangan diambil hati itu soalnya ya cuma ya hari-hari sama mas rakyat seperti ini poin berterawai telepon-teleponan WAW anan info 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 ngopi ropaan hidup biar tenang itu cukup gitu saja sudah selesai semua terima kasih ini tadi bukan pamer ya cuma kita itu mempromosikan siapa tahu nanti ada yang lebih banyak ini tidak tidak pamer maaf ya tidak pamer ini ini isi konten Allah apabila ada kata-kata saya dan mas ragil apabila ada yang salah perilaku ataupun kata-kata saya minta maaf para dengan samian penjeninan semua ya jadi jangan jangan di bikin serius lah gitu ya halnya kita cuma cuma memaking pemesanan dari mbak hongkong ini mbak is katanya mbak is gitu ya ya terima kasih mas rekel ya sudah menemani saya untuk packingnya ya terima kasih banget semoga panjenan juga diberi kesehatan umur panjang seduluran selamat sih ya selamat itu harus mas sekian dari kami wa'alaummafiq wa'alaikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh diberi 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 Terima kasih.